Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Dunia Faras Teman-teman, hari ini kalian temenin Mio main game Sakura lagi ya Nah, sekarang Mio lagi ngerasa lapar nih Mio mau ke Yumar dulu buat beli Popmi Tapi sebelum itu, Mio mau bilang dulu ya sama Kak Yuta Soalnya kalau nggak bilang takutnya nanti dicariin Kak Yuta, Kak Yuta, Mio mau ke Yumar dulu ya Kak Mio lapar nih pengen beli Popmi Kak Yuta, apa Kak Yuta udah tidur, kok diem aja sih Kak Yuta, Kak Yuta belum tidur kan Kak Ih, Kak Yuta, Kak Yuta mau beli Popmi juga nggak kayak Mio Ada apa sih Mio, Kakak ngantuk banget nih, jangan diganggu Wah, masih jam 7 malem, masa Kak Yuta udah ngantuk sih Mio mau beli Popmi dulu ya Kak, nanti jangan cariin Mio Hah, kamu mau beli Popmi ya Mio Wah, hati-hati loh Mio, nanti kamu dibawa sama Kuntilanak Oh, Kak Yuta, jangan nangkut-nakutin gitu dong Emang ada ya Kak Kuntilanak Ada loh Mio, ayo hati-hati, nanti kamu dikejar sama Kuntilanak di jalan Ih, Kak Yuta, yaudah pokoknya Kak Yuta harus temenin Mio ya Soalnya Kak Yuta udah nakut-nakutin Mio sih Oh, kamu ini Mio, tapi Kak Yuta kan baru bangun tidur Kakak masih ngantuk nih, masih pusing Udah-udah, biarin aja Daripada Mio kelaperan, emang Kak Yuta mau kalau adiknya kelaperan Eh, nggak mau sih Mio, tapi nanti kamu terakhir Kakak Yuta juga ya Soalnya Kak Yuta juga mau makan nih, abisnya kamu bangunin, jadinya lapar kan Oh, Kak Yuta ini, yaudah deh nggak apa-apa Kebetulan, hari ini kan uang jajan Mio belum dipakai Jadinya masih cukup kalau buat beliin Kak Yuta juga Wah, asik-asik, makasih ya Mio Oh iya, ngomong-ngomong soal Kuntilanak itu, itu beneran loh Mio Katanya ada banyak sekali anak-anak yang hilang akhir-akhir ini Wah, masa sih Kak? Wah, Mio, Yuta, mau beli apa nih malem-malem? Oh, Mbak Mami, Mio sama Kak Yuta mau beli pop-me ya Mbak? Oh, mau beli pop-me? Yaudah, kalian pilih sendiri aja ya Mio rasa-rasanya Oh iya Mbak Mami, yaudah, ayo Kak Yuta, kita pilih dulu Kak Kak Yuta mau rasa apa nih Kak Pominya? Eh, karena Kak Yuta masih ngantuk, Kak Yuta yang pedas aja ya Mio, yang merah Cong, Cong, aku pengen anak Cong Hihihi, kamu pengen anak? Kenapa tiba-tiba begini, Kun? Kita kan sudah punya banyak anak Tapi masih kurang, Cong Aku masih pengen yang lebih kecil-kecil, Cong Hihihi, di sini kita sudah punya banyak anak, Kuntilanak, Kun Kamu masih kurang juga ya? Iya, Cong Aku pengen punya anak laki-laki juga Hihihi, anak laki-laki ya? Gimana kalau kita beli anak aja di minimarket ini? Waduh, Cong Di sini nggak dijual anak-anak, Cong Itu kan toko makanan, Cong Hihihi, kalau begitu kita cari anak-anak yang masih belum tidur juga, Kun Mereka yang masih main malam-malam akan kita bawa Hihihi, Hihihi, Hihihi Cong, Cong, di sana ada anak-anak cowok, Cong Laki-laki, ayo kita bawa, Cong Hihihi, iya, Kun Mereka malah main malam-malam Belum masuk ke dalam rumah Ayo kita bawa mereka, Kun Hihihi, Hihihi Nah, sekarang kalian berdua ikut aku ya Soalnya kalian suka main malam-malam Lebih baik kalian jadi anakku saja Kalian bebas main malam-malam Hihihi, Hihihi Sekali, Cong Aku suka mereka Iya, Kun Nah, kalian berdua bisa lihat Itu adalah anak-anakku Mereka adalah kuntilanak juga Kalian akan jadi anak-anakku juga Hihihi, Hihihi Hihihi, Hihihi Cong, ayo Cong Kita cari yang lainnya ya, Cong Sepertinya dua masih kurang, Cong Apa? Dua masih kurang, Kun Ya sudah, ayo kita cari lagi Hihihi, Hihihi Iya, Cong Ayo, Cong Aku lagi semangat nih, Cong Ayo kita cari lagi, Cong Yakin nih, Mio? Gak sekalian diseduh aja Iya, Mbak Biar nanti Mio masak sendiri aja di rumah Ayo, Kak Yuta Kita langsung pulang aja ya, Kak Mio udah laper banget nih Iya, Mio Nanti kamu masakin Kak Yuta juga sekalian ya Soalnya Kak Yuta lagi males masak Nih, Kak Yuta masih ngantuk Iya, Kak Yuta, iya Eh, Kak Yuta Itu Mbak Nasuh mau kemana ya, Kak? Kok lari-lari sih? Gimana kalau kita ikutin aja, Kak? Jangan deh, Mio Ini kan udah malam banget Lagian, Kak Yuta juga laper Mendingan kita pulang aja Kita masak, Mio Kamu kan udah janji Mau masakin Kak Yuta, Pop Oh, yaudah deh Mio juga udah laper sih, Kak Tapi ngomong-ngomong Perasaan malam ini sepi banget ya, Kak Gak ada kendaraan yang lewat di jalan Iya, Mio Temen sekali ya Lihat deh Lampu-lampu jalan juga padat nyala Tapi Kayaknya lampunya masih kurang terang deh Ini aneh sekali ya, Mio Iya Yaudah lah, Kak Mio jadi merinding Gimana kalau kita langsung masuk aja ya, Kak? Jangan lama-lama di luar Iya deh, Mio Ayo, Mio Kita harus cepat-cepat masuk ke dalam, Mio Soalnya Kak Yuta juga merinding Jangan-jangan ada kuntilanak beneran lagi Ih, Kakak Jangan ngomongin kuntilanak terus deh Nanti kalau kita disamperin kuntilanak Gimana, Kak? Emang Kak Yuta mau? Iya, iya deh, Mio Yaudah deh Kak Yuta nggak ngomongin kuntilanak lagi Yaudah Kak Yuta Tolong nyalain apinya ya, Kak Biar nanti Mio yang masak Soalnya Mio dingin banget nih rasanya Nyalain apa, Mio? Nyalain ini Tapi, mana koreknya? Kak Yuta pinjam koreknya dong, Mio Di sini kan nggak ada alat buat nyalain api Waduh, Kak Yuta Yaudah, Yaudah Ini, Kak, koreknya Hati-hati ya, Kak Jangan sampai kena tangan lagi kayak waktu itu Oh, iya, Mio Tenang aja Pokoknya kali ini Kak Yuta bakal lebih hati-hati lagi Yaudah, Mio lanjutin masak ya, Kak Iya, Mio Oh, ternyata beneran kata si Mio Di sini dingin sekali Biar Yuta nyalain aja deh apinya Nah, ini dia Oh, Mio Kak Yuta udah nyalain apinya Kamu masih lama nggak masaknya? Soalnya Kak Yuta menunggu dulu di luar Wah, masih lama, Kak Soalnya Mio mau sekalian aja masak buat sarapan besok Yaudah, kalau gitu Kak Yuta keluar sebentar ya, Mio Biar cari udara segar Soalnya kalau di dalam rumah terus sumpah Kak Yuta juga masih ngantuk Yaudah, tapi jangan lama-lama, jangan jauh-jauh Iya Wah, guys Sekarang sudah jam 3 pagi nih di kota Sakura Tadi pas Yuta lagi tidur Si Mio malah bangunin Yuta Eh, kayaknya ada orang deh tadi di sana Oh, itu siapa yang kesini? Eh, itu kuncil anak bukan? Kuntil anak Eh, bukan Kirain kuncil anak Atam, Atom Kalian kenapa kesini? Aku pikir kalian kuncil anak Bukan, Yuta Aku kesini karena cium bau pop, Mi Cium bau pop, Mi Oh, bener kali Kalian jadi lapar Kakak Uta jadi lapar Oh, kalian ini Jangan bercanda Kalian kan rumahnya jauh Mana mungkin bau pop, Mi kecium sampai rumah kalian Ya, Yuta Sebenarnya aku kesini mau main Mau main Hah? Mau main? Tapi ini kan masih pagi Baru jam 3 pagi Ya sudah, kalau gitu Kita sekalian aja sarapan Tadi si Mio kayaknya lagi masak deh Mio Ini ada sekembar goyang sama baby Selin Mio Mereka datang kesini pagi-pagi Katanya mereka mencium bau pop, Mi Wah, kebetulan sekali, Kak Mio udah masak banyak juga Ya sudah, kita langsung makan barang-barang aja ya, Kak Kalau gitu Uh, acik-acik Kita lanjutin aja pegadangnya sampai pagi Mioh, Mioh, Mioh Mioh, Mioh, gimana kalau kita cari kuntilana Kita kan rame-rame Kita perlu aja bangun nih Aku dejak sama Aoi buat sepedaan Wah, emang iya ya Aoi Iya Mioh, kamu kalau mau ikut sepedaan boleh kok Enak loh pagi-pagi begini sepedaan Wah, nanti lain kali aja deh ya Soalnya Mioh lagi uji nyali sama temen-temen Hehehehehehe Kun Kamu mau nggak anak perempuan, Kun? Disini ada tiga orang Wah, aku mau, Cong Soalnya mereka cantik-cantik sekali Kak Yuta, kita udah tiga kali keliling sekolah ini, Kak Tapi kita nggak nemuin apa-apa tuh Nggak liat apa-apa Berarti kayaknya tentang kuntilanak itu Nggak beneran ada deh, Kak Kayaknya iya dah, Mioh Yaudah dah, sekarang kan udah jam tiga lewat Kita langsung pulang aja deh, Mioh Masih ada kesempatan nih, Kak Yuta masih ngantuk Yaudah kalau gitu Kita langsung pulang aja berarti ya, Kak Mioh, Mioh, itu apa, Mioh, itu apa? Eh, apa itu ya, Atam? Mioh juga nggak tahu Kayaknya sih Itu kuntilanak deh, Kak Yuta Eh, kuntilanak, Mioh? Wah, kamu jangan aku nakutin, Mioh Itu, itu mungkin orang lagi ngefrank, Mioh Itu bukan kuntilanak asli Wah, Kak Yuta, jalan takut Ayo kita pulang, kita pulang Wah, bentar dulu sih, Lin Kak Yuta, itu kuntilanak asli Atau emang ada yang lagi ngeprank ya, Kak? Udah, Mioh, cepetan, Mioh Kak Yuta merasa merinding nih, Mioh Kayaknya itu, itu asli deh, Mioh Wah, bentar dulu, Kak Itu kan sepedanya teman-teman kita Tapi teman-teman kita pada kemana ya, Kak? Kok sepedanya malah ditinggal disini sih? Oh, iya ya, Mioh Ini aneh sekali, Mioh Kenapa mereka tinggal sepedanya disini? Padahal kata mereka tadi Tadi mereka lagi sepedaan, Mioh Iya, Kak Eh, tapi ada Mbak Ayumi, Kak Coba kita tanyain ya Mbak Ayumi Mbak Ayumi lihat Fumia nggak, Mbak Ayumi? Fumia ya? Tadi kan mereka lagi sepedaan, Mioh Iya sih, Mbak Mereka emang tadi lagi sepedaan Tapi sekarang mereka nggak ada Cuma tinggal sepedanya doang Mioh, mungkin mereka dibawa kuntilanak? Iya betul, mungkin mereka dibawa kuntilanak Oh, dibawa kuntilanak? Masa si Atam? Gimana, Kak Yuta? Gimana kalau beneran Kalau si Fumia dibawa kuntilanak, Kak Yuta? Mioh, kamu mau kemana, Mioh? Di sana kan ada kuntilanak tadi Kita harus pulang Mioh mau lihat dulu, Kak Beneran kuntilanak yang tadi Apa bukan yang bawa Fumia? Oh, tapi mereka masih ada di sana, Kak Dan Fumia juga nggak bareng mereka Terus Fumia kemana dong, Kak, kalau gitu? Eh, Kak Yuta juga nggak tahu, Mioh Terus itu, itu kuntilanak asli Apa bukannya, Mioh? Soalnya mereka cuma berdiri aja di sana dari tadi Nggak pindah-pindah Kayaknya, kayaknya asli deh, Kak Soalnya mereka nggak napak Mioh, ayo kita pulang aja, Mioh Atom takut, Atom takut Kunh, sekarang kita sudah dapat lima anak kunt Dua anak laki-laki dan juga tiga anak perempuan kunt Sekarang anggota keluarga kita makin banyak kunt Iya, Cong Tapi sepertinya aku pengen tidur deh, Cong Kita tidur dulu aja yuk, Cong Iya, Kun Ayo kita tidur Oh, ada yang lagi nangis sepertinya, Cong Coba tanyain, Cong Eh, anakku Kamu kenapa nangis? Oh, Papa Temanku ada yang hilang, Papa Tadi dia main bersamaku Tapi sekarang dia nggak ada, Papa Ternyata anak kita ada yang hilang, Kun Ayo kita cari mereka Cong Aku sudah menemukan mereka, Cong Ayo sekarang kita jemput mereka, Cong Sebelum subuh Hihihi Ayo, Kun Mereka ada berapa, Kun Ada tujuh, Cong Mereka bilang Mereka nggak tahu jalan pulang katanya Hihihi Sepertinya ini gara-gara sebentar lagi pagi Nah, kalian semua Ayo ikut Papa sama Mama pulang Cong Di depan sana juga masih ada tiga, Cong Hihihi 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 Ayo anak-anakku Kita pulang Papa punya teman buat balian yang baru Hihihi Wah, Kak Yuta Lihat itu, Kak Ada kuntilanak dan juga pocong yang baru datang Sepertinya ini memang kuntilanak yang asli, Kak Soalnya kuntilanak yang itu terbang, Kak Eh, eh, iya, Mio Aduh, gawat sekali, Mio Kita harus pulang sekarang, Mio Kalau nggak bisa-bisa kita juga dibawa sama kayak Fumie Oh, tapi masa iya sih, Kak Emang Kak Yuta udah yakin kalau mereka yang udah bawa Fumie Mio, Mio Tadi mereka asalnya dari sana Ayo kita lihat Mungkin ada Fumie Mungkin ada Fumie Tuh, nggak ada Fumie Tuh, nggak ada Fumie Tapi di sana ada kuntilanak lagi loh, Kak Yuta Banyak sekali kuntilanak malam ini Tuh, apa Mio? Ada kuntilanak lagi Wah, Mio, Mio Ayo kita pulang aja, Mio Kak Yuta nggak berani Di sini banyak sekali kuntilanaknya Oh, benar sekali, Kak Yuta Jalin juga takut Juga takut Ayo anak-anakku Kalian ikut Papa Soalnya ini udah mau pagi Ayo semuanya Kalian ikut Papa ya Kita akan pulang Iya, Papa Iya, Papa Iya, Mama Iya, Mama Wah, Kak Yuta Kuntilanak dan pocong yang tadi udah pada pergi, Kak Sebaiknya kita ikutin mereka atau jangan, Kak Jangan, Mio Aku takut Aku takut Oh, tapi kan Kita mau nyari keadaan Fumie Nah, teman-teman semuanya Gimana nih menurut kalian? Kita ikutin pocong dan kuntilanak yang tadi atau jangan, ya? Coba kalian klik-klik Terus komen di bawah Bye-bye Bye-bye